Nah Baking Lovers yang merayakan Idul Adha nanti Kan Anda mempunyai banyak daging kurban kan Ada daging sapi, daging kambing Boleh coba dengan resep saya ini Rasanya enak sekali ya Kali ini saya mau bikin sate namanya sate lengkuas Apa itu sate lengkuas? Nah ini ada varian baru daging Ini saya bikin sendiri satenya dengan rasa lengkuas yang tajam Dan bumbunya pekat sekali ya Di sini menggunakan saya daging sapi Nah daging sapi yang saya pakai adalah khas dalam Tuh seperti ini Kita sudah potong besarnya kurang lebih 1,5 cm ya Harus khas dalam atau khas luar juga boleh ya Kemudian kita lengkapi juga dengan gaji sapinya Ini ada gaji sapinya Dimana nanti tusukan yang paling bawahnya kita kasih Apa namanya gaji sapinya harus ada jadi wangi ya Dan bumbunya sangat mudah sekali di sini Tapi sebelum kita masuk ke bumbu Seperti biasa kita pakai tusuk sate seperti begini Nah tusuk satenya ini harus direndam air dulu ya Paling bagus semalam Sehingga airnya masuk ke dalam bambu Gunanya untuk apa? Kalau nanti kita satenya bakar ini batangnya nggak kebakar Ya jadi karena dia basah ya Baik Untuk sausnya Anda nanti bisa lihat di resep Untuk saus sate sapi lengkuasnya ini Menggunakan bumbunya sate ambal ya Jadi untuk sausnya menggunakan bumbu sate ambal ya Resepnya sama persis ya Baik sekarang kita untuk bikin dagingnya terlebih dahulu Kita siapkan ini Kita blender dulu semuanya Ini ketchup manis Lalu kita masukkan gula merah Kemudian kita masukkan lengkuas Yang sudah diparut Masukkan bawang merah Lalu masukkan bawang putih Lalu masukkan jahe Lalu masukkan kemiri Lalu masukkan pala Lalu ketumbar Lalu kita kasih jintan Ini aja cukup Cukup Tapi sebelum dimasukkan dalam Daging kita masukkan dulu nih Chicken powder Mau pakai beef powder boleh Bumbu masak Merica Dan garam Nah ini kita aduk dulu Biar rasa ya Kalau gajinya nggak perlu dibumbui ya Hanya dagingnya saja Nah setelah satu rata Bahan bubunya baru kita masukkan tadi yang di blender Semuanya Semuanya Masihkan Nah kita aduk lagi Ini kita remas-lemas sampai Dagingnya kembali lagi ke warna normal ya Berarti bumbunya ini biar masuk ke dalam pori-pori ya Nah ini kan kelihatan Nah ini kan kelihatan basah Nah ini kan kelihatan basah Sampai dia kering Beda kalau anda Ini boleh nggak pakai ayam Oh boleh Cuma kalau pakai ayam Dia tetap basah Apa lagi kalau kita pakai ayam boiler Kalau pakai ayam boiler Pasti satenya basah Tapi kalau pakai ayam kampung Dia akan kering seperti ini ya Nah ya Baking lover Kita lihat ini tuh Dia udah kering Dimana bumbunya ini Sudah masuk semua ke dalam pori-pori Daging sapinya itu ya Baru kita tutupi dengan Minyak Saya sih menggunakan barko minyak lapa Nah ini diremes lagi Sampai dia kering juga lagi Hanya untuk menutupi permukanya Jadi bumbunya udah masuk Nggak keluar lagi Nah ini kita menggunakan Daging sapinya khas dalam Atau khas luar Paling enak kalau untuk daging Bikin sate ini Dibumbunya Satu hari sebelumnya Ya Coba anda di rumah nanti Bikin ya Sate Minyaknya anda pakai minyaknya barko Pasti rasanya beda Kita kasih tusuk begini Ambil satu daging Ya Lalu kita ambil gajinya Satu saja cukup Lalu kita kasih daging lagi Tuh ya Kasih empat Gini cukup Tuh Nah baking lovers Ini satenya udah jadi ya Sebagian tadi saya udah bakar pakai Arang Ya kalau pakai arang ada gosong-gosongnya Tapi disini saya pakai Ocean electric grill ya Ocean electric grill ya Kita panaskan dulu Nah kalau kita menggunakan arang dia akan simbul asap yang terlebih ya Tapi kalau menggunakan ocean electric grill ini tidak mengeluarkan asap yang banyak Jadi bisa buat acara rumahan ya Nah untuk bikin sate ini Untuk yang sehat anda makan jangan terlalu banyak Karena dalam satu hari itu orang boleh makan daging sekitar 250 gram sampai 500 gram daging ya Jadi kurang lebih itu Jadi kalau makan sate ini mungkin sekali makan ya 5 tusuk cukuplah ya Kalau berlebihan juga enggak boleh ya kalorinya selalu tinggi tergantung dari timbangannya Tapi nanti satu saat saya akan jelaskan tentang apa itu kalori di dalam makanan supaya anda yang makan juga sehat Kalau dalam hal ini saya bilangin aja cukup 5 lah 5 sampai 6 ya Kalau tusukannya yang penting satu kali makan itu beratnya sekitar 150 gram daging itu cukup ya Kalau orang bule itu 250 sampai 300 gram dia makan sekali makan ya Nah kita siapkan dulu Ya satenya sudah matang Taruh disini Kita kasih bumbu Nah ya Bumbunya ini anda bisa lihat resipinya di Belantara di Youtube saya di Belantara Ya disitu ada captionnya ada resepnya ya Bumbunya sama yaitu kita menggunakan bumbu dari tempe ya Dan inilah yang namanya sate sapi lengkuas ya Selamat mencoba Terima kasih telah menonton